Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, kali ini kita akan sama-sama mengeksplor pantai Napau yang berada di desa Resang. Pantai ini terlihat masih sangat alami ya, karena terlihat tidak begitu banyak ya pengunjung yang datang ke pantai ini. Tapi, pantai ini benar-benar indah loh. Yuk, sama-sama kita lihat pemandangan di pantai Napau ini. Let's go! Terima kasih telah menonton! 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 ke satu objek wisata yang lain yaitu objek wisata permandian namanya Batu Ampar nah pemandian Batu Ampar ini berada di kecamatan Singkep nah jadi teman-teman perjalanan ke tempat permandian Batu Ampar ini sebenarnya tidak terlalu jauh ya dari pusat kota Dabok nah untuk teman-teman yang punya waktu yang tidak terlalu lama di Dabok tempat ini cocok banget buat teman-teman nyantai di sore hari sambil mandi-mandi nah gimana perjalanannya yuk kita ikutin perjalanan saya ke tempat objek wisata permandian Batu Ampar let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita sudah sampai di tempat permandiannya di namanya di Batu Ampar masih di wilayah Dabok kayaknya seru juga rame orang dateng pasti kayaknya di bawah pohon di bawah gunung yuk kita lihat tempatnya let's go let's go nah jadi teman-teman ini adalah air terjun yang kecil lah ya jadi bisa dipakai sering dipakai oleh masyarakat sini buat mandi-mandi bisa juga lah buat ngumpuh-ngumpuh keluarga pada saat weekend kira-kira inilah bentuknya jadi ini biasanya untuk anak kecil agak kecil ya tempatnya airnya langsung dari gunung seger cocok lah buat ngilangin stress atau suntuk tempatnya masih alami banget ya masih alami hutannya pun masih bagus pendopo-pendopo nya juga oke kayaknya tempat paling favorit masyarakat sini nih buat weekend selamat menikmati nah kayaknya seru juga nih kalau kita pergi ke belakangnya air terjun itu kita masuk dalam hutan dikit ya yuk kita lihat gimana teman-teman suara aliran air di penang hutan renangin banget ya apalagi ditambah dengan suasana hutan yang masih alami kayak gini bener-bener kayaknya abis dari sini tuh pikiran tuh tenang aja bawa aja jadi yuk kita jaga alam kita supaya tempat-tempat kalau seperti ini tuh masih tetap terjaga jadi teman-teman ini adalah jalur airnya yang mengalir ke bawah airnya turun dari gunung lalu mengikuti alurnya ini bener-bener air dari gunung ya masih jernih nggak berasa bersih ini kelebihan kalau kita masih menjaga alam asli cakep banget nih suka ngeliat aliran suara-suara sungai bener terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai disini sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 selamat menikmati